Nah, ini nih hidangan kambing yang cara makannya, cara menikmatinya itu unik Rasanya juga nggak biasa aja Kita cobain dulu Gue akan cobain base daging kambingnya dulu Kita cobain Hmm, bau kambingnya nggak ada, ini kan Terus ada, rasa pedas-pedas, bikin lidah-lidah beketar gitu kan Nah, terus kenapa gue bilang unik, karena paling enak makannya adalah ini Bawang putihnya kita makan Ambil dagingnya Terus digigit cabainya Hmm, sumpah Ini enak banget, paduannya terbaik Penaharan, tontonin video gue yang ini Wah Oke, kita prep dulu Ini ada bawang bombay Dipotong aja Ini bawang bombay bakal dipakai buat jadi underlinernya Daun bawang Nah, buat daun bawang ini ambil yang bagian yang kerasnya aja Ntar, ini bisa buat garnish Kita potong kurang lebih segini Cabai hijau Di belah dua Dari atas ke bawah Seperti ini Nggak usah dibuang tangkainya Sebenernya kenapa cabai hijau keriting Cabai hijau keriting itu punya aroma khas Yang enak buat dimasakkan ini Nanti Kayak berapa hal lah Kayak bikin sayur lodeh Sayur lodeh gue prefer pakai cabai hijau sebenernya Karena Bakal ngasih Aroma Yang enak Di sayur lodeh Atau nggak bikin asem-asem iga gitu kan Itu enak pakai cabai hijau Cabai kering Ini dipotong gini aja Dibuang si bijinya Ini sebenernya kalau misalkan teman-teman Nggak nemu cabai keriting kayak gini Eh, cabai kering kayak gini Mau pakai Misalkan apa ya Biasanya itu ada bubuk cabai Yang udah rasa-rasa itu kan Pakai itu boleh sih Biar praktis Atau nggak ya beli chili flake aja Nah Jahe Diris sipis-sipis aja Sekarang baru kita siapkan Si daging kambing Nah ini Keluarkan dulu Ini ada tulang di tengahnya Sampai kalau misalkan Kalau misalkan teman-teman Dapat daging kambing kurban gitu kan Nah itu Biasanya kambingnya agak Agak tua tuh Itu paling bisa diempukin dulu Mau dikasih baking soda bisa Mau pakai pengempuk Bisa Tergantung pilihannya Mau diapain Karena kita ini Masaknya kan simple banget Cuman Seperti ditumis gitu ya Tulangnya kita nggak pakai Kita potong kecil-kecil Ini bisa nggak di aplikasiin ke daging sapi Bisa banget Mau diganti daging-daging sapi bisa Tapi pasti beda ya Rasanya Daging kambing kan jauh lebih khas nih Nah sekarang gue ambil bowl Ming kambingnya masuk sini Kita bakal marinasi dulu Ini ada cap asin Saus tiram Sama minyak wijen Campur aja Ini udah Campur Nah terus Sekarang kita masukin Tepung pati jagung Kita aduk Dibalur Jadi nanti ini fungsinya Tepung pati jagung adalah Dia biar ngasih coating Bagian luar tuh Jadi kayak ada garing-garing gitu Nah Ini udah Selanjutnya kita bakal nyangrai Gue bakal nyangrai Ini nih Lada secuan Nah ini disangrai aja Sampai nanti ada suara Kayak peletak-peletak gitu Dikit gitu ya Peletak-peletak itu udah cukup Jadi keluar Apa fungsi sangrainya Sebenarnya buat ngeluarin aromanya dia Sama kayak pengen bikin black pepper juga Misalkan mau bikin Sapi black pepper gitu Nah paling enak Black peppernya yang baru Diancurin Dan sebelum dihancurin Disangrai dulu Gak usah sampai Petak-petak-peletak banyak Dikit aja Asal dia udah Ngeberetak Ngemeletak Dikit Udah cukup Nah itu ada Kita hancurin Karena ngancurin Ngancurin kasar aja Sudah cukup Gak usah Halus-halus banget Kita goreng bawang putih Ini masukkan dari sekarang aja Jadi pas sebelum panas Masaknya pelan-pelan Sampai dia brownie Nah ini kayak bisa dilihat nih Pelan-pelan aja Dia mulai ngebuka Si kulitnya ya Nah ini kita sampai kecoklatan Kalau bawang gorengnya mau diiris Boleh gak? Boleh aja Cuma ya sensasinya beda Kalau ini kan nanti sensasinya dia Bakal Apa ya Dalam bawangnya itu jadi Moist gitu Terus Juga rasanya Bawang goreng itu pas Dimasak ini Pas digoreng Dia jadi manis Nah ini udah kecoklatan Kita keluarin Sudah Ini minyaknya gue kurangin Kita bakal Langsung masukkan aja Ini sampai berubah warna sedikit Sudah berubah warna sedikit Kambingnya gue keluarin dulu Jadi Kenapa gue keluarin dulu Nanti tumis lagi Ini cuma buat Ngebuang minyak ini doang Minyak ini tuh Biar gak terlalu oily Nah ini masih pakai wajan yang tadi juga Sebelum kita pakai Masih disisa minyak Kita keringin aja Gue lap dulu Biar gak ada minyaknya Terus kita akan panasin ini Sampai bener-bener panas Nah ini prosesnya dia bakal Gak terlalu lama Cepat Kita panasin sampai bener-bener panas dulu Wajannya udah panas Sudah berasap nih Sekarang baru kita masukkan si kambing tadi Kalau ada drippingan air di bawah bowlnya Tidak usah dimasukkan Gak usah dimasukkan Kalau misalkan mau dimasukkan terakhir aja Jadi ngurangin kadar minyaknya sebenarnya Biar gak terlalu oily banget Kalau juga nanti ini akan keluar minyaknya Karena ini daging kambingnya lumayan banyak lemaknya Kapul agak putih Masukkan Terus ini ada chili powder Banyaknya kalau chili powder terserah Nah ini ketumbar Kita masukkan sisi secuanya Cabai kering Sama ini Jahe Manis sambil cium-cium Kalau kurang aroma ketumbarnya tambahkan Daun bawang Daun bawang masuk Cabai hijau Kasih kaldu jamur Garam sedikit Bawang putihnya terakhir masukkan Ya Karena bawang putih tadi sudah digoreng Jadi terakhir, paling terakhir masukkan Buat penyajiannya Gue pakai air ini kas Itu ada air ini kas kecil Ya Kita panaskan dulu Sambil ini bawang bombay Langsung ditaruh aja Ini minyak samin Kita biarkan sampai minyak saminnya meleleh dulu Terus sekarang baru kita Taruh Si dagingnya di atas Jangan lupa bawang putihnya Nah Ini udah Terus kita Pinjol taruh aja Nah ini terserah teman-teman Si tumis kambing itu udah jadi Apa ya ini ala-ala Kayak secuan-secuan gitu ya Ini rasanya enak banget Simpel cara bikinnya Tinggal ikutin step by stepnya Tadi seperti gue ingetin Kalau teman-teman bikinnya pakai daging kurban mungkin Lebih baik dimarinet dulu Pakai bahan-bahannya bikin empuk Bisa pakai pengempuk Atau pakai baking soda Atau enggak pakai nanas Tapi masing-masing pasti ada plus minusnya Oke Thank you udah nonton video gue kali ini Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya Ngeri-ngeri-ngeri Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya